Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, perkenalkan nama saya Disney Putri Mentayani dengan NIM 221-091-222-001 Saya adalah mahasiswi program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kompetensi sarjana kesehatan masyarakat Pendidikan tinggi kesehatan masyarakat dalam menyidik seorang calon sarjana kesehatan masyarakat berdasarkan 8 kompetensi utama yang dijabarkan menjadi 1. Mampu melakukan kajian dan analisis situasi atau analytical or assessment skills 2. Mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program atau policy development or program planning skills 3. Mampu berkomunikasi secara efektif atau communication skills 4. Mampu memahami budaya setempat atau cultural competency skills 5. Mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau community employment 6. Memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat atau public health science skills 7. Mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen 8. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem 8. Atau leadership and system thinking skills Agar lebih dapat memahaminya, saya akan memberikan contoh untuk beberapa kompetensi 9. Yang pertama yaitu mampu melakukan kajian dan analisis situasi atau analytical or assessment skills Di dalam suatu kasus, sudah pasti ada data-data yang telah tersedia Contohnya seperti banyak negara berkembang maupun negara maju yang mengalami peningkatan prevalensi obesitas hingga mencapai 2-4 kali lipat Pada tahun 2010, diperkirakan kelebihan berat badan dan obesitas telah menyebabkan kematian dihingga mencapai 3,4 juta orang dan kerugian disability adjusted life year sebesar 3,8% Pada tahun 2030, diperkirakan 38% populasi dunia pada usia orang dewasa akan mengalami kelebihan berat badan Sedangkan 20% lainnya akan menderita obesitas Nah, data-data seperti inilah yang akan kita kaji untuk menentukan bagaimana tindak lanjut kita sebagai calon sarjana kesehatan masyarakat yang nantinya akan menjadi tenaga kesehatan masyarakat untuk mengatasi kasus-kasus seperti contoh kasus obesitas yang telah saya sampaikan Data-data yang telah terkumpul dan sudah kita dapat sebaiknya itu menggunakan teknologi yang terbaru yang tujuannya tentunya mempermudah analisis masalah kesehatan di Indonesia Lalu kompetensi berikutnya yaitu mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program atau policy development or program planning skills Contohnya, seperti penyakit obesitas termasuk ke dalam penyakit tidak menular atau yang disingkat menjadi PMT 80% PMT disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat sebagai dampak modernisasi seperti kurangan aktivitas fisik kurang mengkonsumsi sayur dan buah mengonsumsi makanan yang tinggi gula, garam, dan lemak lalu merokok dan mengonsumsi minuman yang beralkohol sehingga sebagian besar PMT sebenarnya dapat dicegah dengan perubahan gaya hidup Gaya hidup yang tidak sehat tentunya akan memberikan dampak bagi kesehatan Salah satunya adalah terjadinya obesitas Obesitas ini merupakan pintu masuk atau faktor risiko dari penyakit-penyakit tidak menular lainnya seperti penyakit jantung, strok, diabetes, dan kanker Obesitas ini terjadi akibat tidak seimbangnya antara kalori yang masuk ke dalam tubuh dengan kalori yang harus dikeluarkan oleh tubuh Sehingga untuk menjaga dan mengatasi permasalahan obesitas ini yaitu harus menjaga keseimbangan antara makanan yang dikonsumsi dengan beraktivitas fisik secara rutin Nah, disinilah peran kebijakan dan program kesehatan yang harus kita laksanakan untuk menekan angka obesitas di Indonesia yaitu salah satunya melalui pos bindu Apa itu pos bindu? Pos binaan terpadu atau disingkat menjadi pos bindu adalah kegiatan monitoring dan deteksi faktor risiko penyakit tidak menular, terintegrasi, serta gangguan akibat kecelakaan dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dikelola oleh masyarakat melalui pembinaan terpadu Pos bindu PTM merupakan peran serta masyarakat dalam melakukan kegiatan deteksi dini dan pemantauan faktor risiko PTM utama yang dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik Pos bindu inilah programnya dan kebijakannya yang kita lakukan Dan perlu kita ketahui juga bahwa pada saat ini pemerintah sedang mengadakan gerakan masyarakat hidup sehat yang disingkat dengan germas Nah, apa itu germas? Apa tujuannya? Tujuan germas yaitu untuk mendorong masyarakat agar berpelaku hidup sehat dan tentunya agar memulai gaya hidup yang sehat dimulai dari diri sendiri, keluarga, orang sekitar, dan jelingawan kita Dengan germas inilah, maka diharapkan angka obesitas yang melonjak di Indonesia Sebenarnya, pada orang dewasa maupun anak-anak itu dapat ditekan atau dapat diturunkan terhadap kasus obesitas yang meningkat besar di Indonesia Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai 8 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang sabjana kesehatan masyarakat atau tenaga kesehatan masyarakat mengenai permasalahan kesehatan di masyarakat Apabila dari penjelasan yang saya paparkan tadi terdapat kesalahan saya mohon maaf dan mohon untuk dikoreksi atau dibenarkan karena disini saya juga masih dalam proses pembelajaran Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Stay Healthy Sampai jumpa